hai 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 teman-teman jumpa lagi dengan saya Ilvan ya ini di depan saya udah ada access point ya merek TP-Link ya merek sejuta umat merek yang sudah cukup terkenal ya jadi ini saya order access point jujur aja ini belum saya pernah buka ya meskipun ini udah tinggal buka ya tapi waktu pemesanan saya enggak enggak langsung buka ya enggak tahu penyok-penyok ini semoga aja enggak ada kendala ya eh langsung aja kita review singkat ya tentunya kita review singkat mengenai access pointnya apa aja sih dalemannya dan apa aja fiturnya jadi kalau untuk review lengkapnya nanti di review settingan ya jadi jangan lupa untuk subscribe dulu ya dan aktifkan tombol lonceng biar enggak ketinggalan video saya selanjutnya Oke langsung kita buka ya Ups ini merek TLWR 840n ya nanti kita lihat apakah access point ini support router atau enggak sepertinya ada ya soalnya ada tulisan router ya Sorry nggak kelihatan ada routernya berarti ya Oke ini dapat dapat access pointnya ya kita buka dulu yang lain dapat kitab-kitab Soto Soma ya kitab Soto Soma jadi kita singkirkan dan tentunya dapat gratis RJ orj ya kabelannya kalau RJ kan hanya konektornya kalau kabel UTP hanya kabelnya ya Jadi kalau di semuanya itu namanya kabelan Oke lagi-lagi RJ kabelannya ya itu giga gigabit fast ethernet ya karena saya lihat ini kabelnya yang terhubung hanya empat buah ya pin 123 dan pin 6 itu artinya kabelan ini hanya support fast ethernet atau 100 mbps biasanya belum gigabit ya namanya juga gratisannya lagi pula access pointnya enggak support sampai 1gb ya jadi untuk apa kita menggunakan kabel yang 1gb Oke ini dapat adaptor oke es adaptornya ya sudah tidak ada itu ya biasanya adaptornya di sini nih kalau tp-link ada tulisan tp-link di atasnya ini enggak ada ya jadi adaptornya tidak oh merknya ada di label enggak tahu ori apa enggak yang penting hidup ya seperti biasa outputnya 9 volt 0,6 mili ampere ya ini 0,6 ampere sorry bukan mili ampere 0,6 ampere berarti 600 mili ampere ya 55,4 watt Oke langsung aja kita lihat akses pointnya ya jadi ini menggunakan antena fixer alias enggak bisa dicopot-copot ya hanya bisa berputar berapa derajat ini ya 180 derajat saja tidak bisa dicopot-copot kemudian was ini nih yang saya tunggu-tunggu nih dibuka dulu iya hahaha jadi kalau lagi buka-buka barang baru ya rasanya gimana gitu oke kita lanjut ya ini access point ya ini username default seperti biasa admin-admin gak terlalu gak usah selalu dijelasin ya access point ini hanya support 2,4 gigahertz ya belum support 5 giga jadi ini hanya support 2,4 gigahertz drop-end ya saya mau bahas portnya dulu ya jadi ini ada port one berarti access point ini support juga digunakan sebagai router ya jadi hati-hati teman-teman kalau setting hotspot jangan pakai port one ya atau jangan pakai fitur routernya kalau dipakai biasanya hotspot teman-teman yang menggunakan mikrotik itu siang satu login yang lainnya ikutan login yang satunya lockout yang lainnya ikutan lockout ya nanti saya lebih bahas lebih detail lagi waktu settingannya ya jadi disini ada port one dan empat port lan ya jadi kalau hotspot gunakan port lan kalau sistemnya pipi oe atau autentifikasi menggunakan pipi oe itu menggunakan one ya jadi ya nantilah waktu settingan saya perlihatkan perbedaannya ya jadi banyak teman-teman yang nanya kenapa sih kalau login ya login di hotspot satu HP atau satu laptop kemudian yang lain ikutan login yang satunya lockout yang lain juga ikutan lockout ya jadi problemnya itu tadi peng setting yang access pointnya kurang pas ya bukan salah saya bilang kalau salah ya tentunya enggak bakalan jalan sama sekali tapi kurang pas sesuai dengan keinginan kita Oke jadi begini aja ya ini access point lama saya beli ya hanya untuk coba-coba ya katanya si tangguh ya access point ini masih tangguh ya nanti saya coba di jaringan RT RW net saya semoga aja juga masih tangguh katanya si support sampai belasan user ya masih sanggup menangani ya ya tergantung bandwidth kalau bandwidth yang kita lewatkan di access access point ini satu giga yang meski lima orang user yang enggak bakalan jalan ya jadi dia sesuaikan dengan bandwidth kalau bandwidthnya ini tertulis 300 di kotaknya ini drop n300 ya maksimal teman-teman gunakan bandwidthnya palingnya 100 MB itupun bagus banget ya kalau bisa tembus 100 mbps ini access pointnya ya jadi gunakan ya paling 50 mbps lah itu totalnya ya jadi per user ya disesuaikan dengan limitasinya semakin banyak bandwidth tentunya semakin berat juga kinerja access pointnya Oke sampai disini aja reviewnya ya nantikan cara settingnya ya dan apa sih problemnya biasanya kalau setting access pointnya nanti kita bahas detail di video saya selanjutnya waktu settingan access point Oke sampai disini aja video review singkat mengenai tp-link ya tp-link jadi ada beberapa referensi access point teman-teman silahkan cek video saya sebelumnya juga ada beberapa access point ya silahkan yang lagi cari-cari access point monggo dilihat referensinya dulu fitur-fiturnya dan harganya ya tentunya silakan set aja harga access point ini berapa ya tipenya ya Nah silahkan di set aja di ya mungkin di toko-toko online ya karena kalau saya sebutin harga tentunya bisa aja harganya beda waktu teman-teman nyari entah sebulan kedepan access pointnya harganya naik 500 persen ya tentunya akan kagetnya atau harganya turun jadi lebih murah ya teman-teman langsung set aja harganya kalau saya bilang sih kisaran 100-200 ya sesuai ini Oke sampai jumpa di video saya yang lain jangan lupa untuk like bagi teman-teman yang suka dan kalau ada saran atau apapun ya silahkan ketikan di kolom komentar ya bye-bye